Pesawat tempur F-16AB yang diupgrade personal TNI AU siap diuji terbang 1 dari 4 pesawat tempur F-16AB blok 15 yang sedang menjalani upgrade di hanggar skadron teknik Skatek 042 pangkalan udara lanut Iswajudi segera diuji terbang Kasau Marsikal TNI Yuyo Susina mengatakan bahwa flag test direncanakan akan dilaksanakan pada September atau Oktober mendatang 1-2 bulan lagi flag test kemudian yang pesawat yang lain berurutan Kata Yuyo seusai memimpin upacara peresmian Depo Pemeleraan Dopa Har 580 Satuan Pemeleraan Sathar 24, 4354, 55, 81, 82, dan 63 di pelataran pesawat utama lanut Iswajudi, Kabupaten Magetan, Rabu 31 Juli 2019 Bagima dilansir dari laman IDN Temp 1 Agustus 2019 Noki Martin sebagai supervisi Uji terbang itu untuk mengetahui hasil upgrade pesawat tempur F-16AB yang dimulai sejak September 2017 Upaya pemperpanjang usia pakai 15 hingga 25 tahun dan peningkatan sistem avionik level berat pada salah satu jet tempur ini dinyatakan hampir rampung Meskipun demikian, para teknisi dari TNI AU dan PT Dirgantara Indonesia tetap menjalankan tugasnya Sehingga sembilan pesawat jenis lainnya juga segera diperbarui Kegiatan bernama Enchant Mid-Level Ocad MLU dan The Falcon Structural Augmentation Roadmap Falcon Star ini bakal berlangsung hingga beberapa waktu ke depan Adabung MLU Falcon Star ini merupakan bersama antara Pemeleraan Indonesia dengan Lovit Martin Perwakilan perusahaan dari negara Pemeleraan Indonesia terlibat dalam supervisi pelaksanaan pekerjaan Pekerjaannya tetap dihiskatek Karena itu proyek dengan Lovit Martin sampai selesai Ujar Yuyu Rudol canggih dipasang di jet tempur F-16 Pembaruan yang dijalankan dalam proyek itu diantaranya Pemasangan Rudol Bayon Visual Rank BVR Yang memiliki jangguan lebih dari 30 km Selain itu, AMRAM untuk melempaskan rudal udara ke udara dengan jarak jangka 60 nautogel mil atau sekitar 1-10 km Juga Fire Control Radar dan GDAM Joint Direct Attack Munit Setio Yang merupakan bom dengan dilengkapi pemandu lancar Yang diperbaiki airframe dan avionik kata Yuyu Jadi kembangan personel TNI Untuk pengadaan spare parts Dalam proyek EMLU Falcon Star ini ada dua tipe kontrak Pertama, menggunakan mekanisme dengan milita alias Direct Commercial Sales DCS Dan Forex Military Sales FMS Untuk atau government to government Please like, share, and subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih.